Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Divanada Buat kalian yang lagi mencari parfum dengan aroma yang mewah, segar, menyejukkan serta tahan lama Kali ini saya punya 5 rekomendasi parfum wanita yang bisa kalian coba Parfum-parfum ini memiliki aroma yang mewah, segar, menyejukkan serta tahan lama Dan tentunya parfum-parfum ini juga memiliki karakter khas yaitu parfum yang aromanya meninggalkan jejak Jadi jika kita melewati suatu tempat, kita sudah jauh, parfum yang kita pakai masih akan tercium di tempat yang kita lewati Nah apa-apa saja parfumnya, kemudian seperti apa aroma dari parfum ini, simak terus videonya sampai selesai Di urutan kelima ada parfum orgasm, atau bibir parfum orgasm Parfum ini memiliki aroma yang searah atau mirip dengan parfum HMS orgasm Khas aroma dari parfum ini yaitu perpaduan antara aroma buah dengan aroma bunga, serta ada sedikit aroma vanilanya di parfum ini Untuk aroma awal yang akan tercium ketika kita menyebutkan parfum ini ke pakaian Ini kita akan mencium aroma buah apel yang segar, kemudian berbaur dengan aroma mawar dan ada aroma jasmin Namun untuk aroma dominannya yaitu aroma apel Setelah beberapa saat atau beberapa menit kemudian, kita akan mencium aroma vanila di parfum ini Untuk aroma vanila ini yaitu seperti aroma wiki vanila, jadi bukan aroma vanila yang segar seperti aroma kue ya Melainkan aroma vanila yang lembut Untuk intensitas atau daya sebar dari parfum ini bisa tercium dari jarak 1 hingga 2 mejar Untuk daya tahan dari parfum ini, jika digunakan di pakaian, untuk pemakaian outdoor atau di luar ruangan Parfum ini bisa bertahan di kisaran 4 sampai 6 jam Sedangkan jika digunakan di dalam ruangan, parfum ini bisa bertahan di kisaran 6 sampai 8 jam Untuk perbandingan racikan, jika kalian ingin meracik parfum ini, gunakan perbandingan 2 banding 1 Atau bibitnya 2, kemudian untuk pelarutnya 1, untuk daya tahan yang lebih bagus Di urutan keempat ada Oat Soft Oat Soft ini memiliki aroma yang searah dengan Oat Silmuth Atau parfum ini aromanya mirip dengan Oat Silmuth Untuk khas aroma dari parfum ini yaitu perpaduan antara aroma woody, ada aroma gaharu, dan ada aroma mawarnya di parfum ini Untuk aroma awal dari parfum ini, ketika pertama kali kita menyemprotkan parfum ini ke pakaian Kita akan mencium perpaduan antara aroma bunga mawar dengan aroma bergamot, dan ada aroma woodynya juga di parfum ini Dan setelah beberapa saat, kita akan mencium aroma kayu gaharu yang lumayan kuat dari parfum ini Untuk tingkat kekuatan aroma dari parfum ini sedang, jadi parfum ini tidak begitu strong Untuk daya tahan dari parfum ini, jika digunakan di pakaian ini bisa bertahan di kisaran 6-8 jam Rekomendasi pemakaian, parfum ini lebih cocok digunakan di cuaca yang sejuk Atau bisa juga digunakan di sore ataupun malam hari Untuk perbandingan racikan dalam racik parfum ini bisa menggunakan perbandingan bibitnya 50% kemudian untuk pelarutnya 50% Di urutan ketiga ada Lady Moment Lady Moment ini memiliki aroma yang searah dengan One Million Woman Jadi untuk aromanya inspired dengan One Million Woman Khas aroma dari parfum ini yaitu wanginya segar, sejuk, dan menyenangkan Aroma awal dari parfum ini ketika pertama kali disemprotkan ke pakaian atau ke kulit Kita akan mencium aroma manis buah raspberry di parfum ini Kemudian akan berbau juga dengan sedikit aroma lemon dan ada aroma neroli juga di parfum ini Untuk aroma akhir dari parfum ini atau setelah beberapa menit kita menggunakan parfum ini Kita juga akan mencium aroma manis seperti aroma madu di parfum ini Kemudian ada seperti aroma nilamnya juga dan berbau dengan aroma amber Untuk tingkat kekuatan aroma dari parfum ini sedang dan sebar dari parfum ini bisa tercium dari jarak 2 hingga 3 meter Nah untuk tercium 2 hingga 3 meter ini tentu saja ada faktor pembawa ya Seperti kena angin atau kita berada di dalam ruangan yang ber-AC Untuk daya tahan dari parfum ini bisa bertahan di kisaran 6 sampai 8 jam jika digunakan di pakaian Untuk penggunaan di kulit tentu saja beda orang beda daya tahan dari parfum ini Tergantung kelembapan kulit si pemakaiannya Untuk perbandingan racikan bagusnya parfum ini menggunakan bibitnya 50% Kemudian untuk pelarutnya juga 50% agar tidak ngeflag di pakaian Di urutan kedua ada Libero Libero ini memiliki aroma yang searah dengan YSL Libre Atau aromanya inspired dengan YSL Libre Khas aroma dari parfum itu yaitu oriental, floral, dan hangat Untuk aroma awal dari parfum ini ketika pertama kali disemprotkan Ini kita akan zoom aroma seperti aroma bunga lavender Kemudian berbaur dengan sedikit aroma jeruk mandarin Karena ada aroma orange blossom juga di parfum ini Kemudian untuk aroma akhir dari parfum ini atau setelah kering Ini ada trisium sedikit aroma vanilla Ada aroma amber grisnya juga di parfum ini Kemudian ada seperti aroma cedar di parfum ini Untuk tingkat kekuatan aroma dari parfum ini sedang Dan parfum ini cocok digunakan di cuaca yang sejuk atau pemakaian di dalam perbuangan Untuk daya tahan dari parfum ini bisa bertahan di kisaran 6-8 jam Untuk perbandingan racikan Untuk parfum ini bagusnya menggunakan perbandingan bibitnya lebih banyak daripada campurannya Agar aromanya ini lebih kuat serta tahan lama Di urutan pertama ada best gear Best gear ini memiliki aroma yang mirip dengan Carolina Herrera Good Gear Jadi untuk aromanya searah dengan Carolina Herrera Good Gear Khas aroma dari parfum ini yaitu aromanya sedikit manis Kemudian ada aroma spisinya juga Jadi ini lebih perpaduan antara aroma manis, aroma bunga dan ada aroma rempahnya di parfum ini Untuk aroma awal dari parfum ini Ini agak susah juga ya untuk menggambarkan seperti apa aromanya Ini ada seperti aroma bergamot Ada aroma jeruk bergamot ya Kemudian ada seperti aroma kopi ya Jadi ada aroma-aroma kopinya di parfum ini Kemudian ada seperti aroma almond Jadi ada aroma almondnya di parfum ini Nah setelah kering atau untuk aroma tengah dari parfum ini Lebih didimunasi yaitu aroma bunga-bunga Ada aroma jasmine Kemudian ada orange blossom Dan ada sedikit tricium aroma mawar di parfum ini Nah untuk aroma akhirnya ini yang enak banget ya menurut saya Ini ada aroma tonka Untuk aroma akhirnya Kemudian ada seperti aroma permen coklat ya Jadi untuk aroma akhirnya ini ada aroma spisi Kemudian ada aroma manisnya juga Ada sedikit aroma vanila Dan untuk aroma akhir dari parfum ini benar-benar enak Untuk intensitas atau daya sebar dari parfum ini bisa tricium dari jarak 2 hingga 3 meter Dan itu untuk di cuaca yang sejuk atau di ruangan yang ber AC ya Atau ada hembusan angin yang membawa aroma dari parfum ini Dan parfum ini juga aromanya meninggalkan cecak Jadi jika kita melewati suatu tempat Kitanya udah jauh Tempat yang kita lewati masih akan tercium aroma parfum yang kita pakai Untuk daya tahan dari base gear ini juga lumayan bagus Untuk dipakaian ini bisa bertahan di kisaran 8 jam hingga 12 jam Dan itu untuk pemakaian di dalam ruangan Untuk perbandingan racikan bagusnya parfum ini menggunakan perbandingan bibitnya lebih banyak daripada alkoholnya Namun jangan terlalu banyak ya Ini untuk perbandingan bisa menggunakan bibitnya 55% Kemudian untuk campurannya 45% Atau maksimal bibit yang digunakan yaitu 60% Agar bibit ini tidak terlalu kental Atau parfum yang kita racik tidak terlalu kental Sehingga tidak meninggalkan bekas di pakaian Nah kelima parfum ini juga merupakan parfum yang banyak disukai oleh kaum pria Jadi banyak juga cowok-cowok yang menggunakan aroma dari parfum yang saya sebutkan ini Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh